Hai ini diusahkan harus dilet dulu benang ini harus mepet sama yang benang yang tegak ini seperti satu benang teman-teman Nah itu kelihatan jelas itu tiangnya mulet seperti itu dan ini untuk kepala tiang dulur kepala tiang ditarik benang ke bawah cuma satu benang teman-teman satu benang ketebalan seperti ini ini betonnya agak miring tidak rata jadinya seperti ini yang sini ini tipis terus yang ini cukup tebal sekali kurang lebih ada kenapa harus benangnya yang ini satu cuma satu karena yang sana masih ada satu tiang lagi teman-teman nah sana kita bisa cukup tarik ini saja ini benang lurus seperti ini jadi kita mengikut ini mengikut ini ditarik sama benang yang sana yang yang sana itu sabna tulur nah ini ini diusahkan harus dilet dulu sebelum ditempeli luluan seperti ini ini dilet atau ditimbang dulu teman-teman terus yang sini tinggal mengikutin aja teman-teman lotnya sini sama lotnya yang sana tadi kita tarik benang lurus seperti ini ini harus serata sama yang ini tegak ini nih ini jangan sampai enggak rata ini ini mepet benang ini harus mepet sama yang benang yang tegak ini seperti ini mati yang sini juga ikut lurus atau ikut lot yang atas benang-benang pun sama ini nah seperti ini tulur itu sama paknya ditempeli sama luluan nanti kalau passer ini dilepas benangnya dilepas tulur benangnya dilepas terus bisa untuk di-plaster ini juga tulur ini bawah ini sampai bawah sampai bawah ditarik benang seperti ini ini untuk benang sampai bawah sana tulur untuk ketinggian ini ada berapa meter ya ada lima meter setengah kalau nggak salah dari bawah sana sampai atas kita tarik benang lurus seperti ini terus kita lot kita lot jadi untuk tegak seperti ini kita cuma memakai satu benang saja sudah cukup untuk yang sampingnya seperti ini kita tarik benang yang lurus sehingga mengikut yang ini saja sama sana tapi kalau ini riangnya cuma satu sama tidak ada boleh tarik benang dua-duanya teman-teman tegaknya ditarik dua seperti ini Oke semoga teman-teman kalau yang ada perlu di pertanyaan silahkan tulis kolom di komentar teman-teman atau mengumpulkan nomor WhatsApp yang ada di video yang tadi yang ada di depan Oke mungkin sekian dulu tutorial kali ini jangan lupa untuk di like teman-teman agar kami lebih semangat lagi membuat video video tutorial tentang bangunan ini diangnya cukup parah sekali ini kalau kita tidak tarik benang seperti ini ya bikinnya lurus cukup lama sekali kita tarik benang seperti ini ini yang bawah tulur tadi yang atas nah itu sampai atas di sana juga sama benangnya yang bawah ini paling bawah nah itu ketinggian tiangnya yang dari bawah ini ini dari bawah setelah ini bisa dilepas ini untuk benangnya agar pemahtera nanti bisa lebih mudah jadinya nanti ini enak lurus karena ini sudah dilot nah itu nanti sedasi jadinya bisa lurus tulur kalau dibikin seperti ini nah itu kelihatan jelas itu tiangnya mulet seperti itu nah itu mulet seperti itu oke dulur sekian dulu ya dulur terima kasih nah ditarik benang sampai sana itu dulur sekian terima kasih ya dulur cuaca mau hujan jadi dinding yang mau dipaster harus dibikin kepalan seperti ini ini agar menghasilkan plasteran bisa lurus dan rata ini Oke sekian terima kasih dulur selamat menikmati